oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada tentunya jumpa lagi dengan mas Lumin Sarmin yang akan membawa satu alur cerita yang datangnya dari love story the series ya guys yang mana di episode sebelumnya kita disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper abis nih atas keromantisan Kendra Wilantara dan Maudie yang mana Maudie saat itu takut dengan kehilangannya Kendra Wilantara tapi Kend pun tidak merasa hirau ataupun takut untuk kehilangan fans-fansnya melainkan Kendra Wilantara takut kehilangan Maudie dan di adegan selanjutnya kita juga disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita jengkel abis nih guys ataupun darah tinggi ya yang mana saat ini Vanessa sudah berbuat sesuatu terhadap Maudie tuh guys tentunya Vanessa dan si Syaira tersebut akan melakukan bekerja sama kepada Maudie yang saat itu akan melakukan sesuatu kepada Maudie ya tentunya Syaira dan si Vanessa bakalan merusak hubungan Kendra Wilantara dan Maudie tetapi kemungkinan nih guys tentunya rencana Syaira dan Vanessa tersebut gatot ya ataupun gagal total tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys dan di episode sebelumnya juga kita disajikan dengan Tante si Cerewet Mak Lampiri yaitu Tante Dinda yang mana Tante Dinda saat itu sudah berbuat sesuatu terhadap Kendra Wilantara atau sudah merasuki Kendra Wilantara dan mencoba untuk mengajak Kendra Wilantara bergabung di PT Halidintar tetapi Kendra Wilantara menolak ajakan dari Tante Dinda tersebut ya guys dan sebelum lanjut lagi kita doakan buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya guys amin ya robal alamin dan kita doakan juga supaya Sinetron Love Story The Series bertengker di rating nomor 1 dan di adegan selanjutnya kita juga disajikan dengan adegan-adegan yang saat itu Kendra Wilantara dan Maudie serta Argadana menemui foto-foto tentang penculikan kepada Maudie tentunya Kendra Wilantara sangat terkejut saat melihat foto-foto tersebut dan tentunya Argadana pun mengetahui bahwa suruhan itu adalah suruhan dari para anak buah Renaldi tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja silahkan absen di bawah kolom komentar ya tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya dan di adegan selanjutnya kita juga disajikan dengan pekelahian antara anak buah Pak Ardana dan anak buah Pak Wilantara tentunya hal tersebut sudah disetting oleh Pak Renaldi si Tangkurak tersebut tentunya Pak Renaldi bakalan mengadu domba antara Pak Ardana serta Pak Wilantara ya guys hingganya saat ini Tante Tiara nih guys yang saat itu mencoba untuk membuat video klip bersama Ken tentunya bersama si Seira anak Pak Renaldi ya tentunya kemungkinan yang akan terjadi nih guys Tante Tiara bakalan kena batunya nih dikarenakan Tante Tiara sudah mengambil uang dari Pak Renaldi dan tentunya Tante Tiara bakalan kena sanksi tuh dari Pak Renaldi si Tangkurak tersebut ya dikarenakan si Seira tersebut gagal membuat video klip bersama si Kendra Wilantara dan sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya dan diadakan selanjutnya kita juga disajikan dengan Tante Sinyinyir yaitu Tante Dinda ya yang mana saat itu Tante Dinda sudah berbicara empat mata tuh guys kepada Pak Ferdi si Tangkurak juga tentunya Pak Ferdi bakalan ngelakuin sesuatu di guys di perusahaan Arga Dana ya kemungkinan yang akan terjadi Pak Ferdi bakalan ketahuan tuh dikarenakan Pak Ferdi juga pernah merbuat sesuatu kepada Tante Dinda di sisi lain Pak Ferdi lah yang membuat Tante Dinda keluar dari perusahaan Arga Group ya tentunya Tante Dinda bakalan balas dendam nih terhadap Pak Ferdi tersebut hingganya Pak Ferdi bakalan dihajar habis-habisan tuh guys sama Pak Renaldi ya dan kemungkinan yang akan terjadi diadakan selanjutnya Tante Emily yang saat itu sangat jenius dan mencoba untuk membongkar rahasia tentang si Ferdi si Tangkurak tersebut tentunya saat ini si Ferdi tidak ada suara lagi nih guys dikarenakan Pak Ferdi telah diketahui bahwa dialak penyebab dari dalam perusahaan Arga Group tentunya Tante Emily bakal melaporkan hal ini kepada Arga Dana ya dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper habis nih guys tentunya Kendra Wilantara yang saat ini sangat berbahagia sekali dengan kedatangan Maudie saat berada di kantor Arga Group tentunya ya ya saat itu Kendra Wilantara kemungkinan yang akan terjadi bakalan pergi dan tidak tinggal lagi di rumah Pak Arga Dana ya dikarenakan Maudie tidak senang dengan si Fanesol tersebut ya dan di episode selanjutnya kemungkinan yang akan terjadi pada Maudie nih guys dikarenakan Maudie sangat kesal sekali ya terhadap si Seira tersebut dan kemungkinan si Maudie bakalan datengin si Seira si Tengil tersebut ya dan mencoba untuk tegas terhadap si Seira dikarenakan si Seira sudah keterlaluan tuh guys terhadap si Maudie hingga membuat Maudie cemburu abis tuh terhadap Kendra Wilantara ya dan Maudie bakalan lakuin sesuatu tuh guys kepada si Seira ya dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya nih guys jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya guys dan disini waktunya Mas Mimin Sermin pamit undur diri nih dan apabila ada kesalahpahaman dan kesalahpenyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dan ditutup wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya